Halo Pemirsa, kabar terbaru hari ini, Nathalie Holscher dan Faris utama parodikan mantan pacarnya yang dihipnotis Uyakuya. Nathalie Holscher baru saja dikaitkan dengan mantan pacarnya yang tak bisa move on hingga sekarang, mantan pacarnya itu bernama Uri. Sempat menjalin hubungan pacaran 10 tahun, Uri yang saat itu dihipnotis Uyakuya akui tak bisa move on dari Nathalie Holscher. Padahal saat ini Nathalie Holscher telah menjadi pacar Faris utama. Tayangan konten Uyakuya tersebut sempat menjadi booming setelah dia mengakui perasaannya di depan publik dan pacar barunya bahwa dia masih suka dengan Nathalie. Atas konten tersebut, Nathalie Holscher mengajak Faris utama dan Bakwidi ikut memperadakan parodi dari mantannya dan pacar barunya itu. Faris utama yang saat itu berperan sebagai laki-laki bernama Arya seolah fasih memparodikan mantan Nathalie Holscher yang bernama Uri. Dengan menggunakan kacamata hitam, Faris utama duduk di antara Nathalie Holscher dan asisten rumah tangga Nathalie, Bakwidi. Ia seolah dihipnotis oleh Nathalie Holscher yang memparodikan Uyakuya saat membawa tisu dan korek api. Tak jauh berbeda dengan omongan dari mantan Nathalie Holscher yang menjadikan pacar barunya hanya untuk pelampiasan saat dirinya tak bisa move on dari Nathalie. Nathalie mengatakan mantan yang mananih ini korla Adelia. Faris utama menyaut, yaitu, Ia belum bisa move on aku udah 20 tahun sama dia kaget juga. Tiba-tiba udah mau nikah dia ternyata pilih orang lain. Candaan Nathalie Holscher dan Faris utama tersebut menjadi salah satu parodi dari konten Uyakuya. Banyak warganet yang memberikan komentar mengenai parodi Nathalie Holscher dan Faris utama yang ada di Youtubenya. Kemarin Aka lihat Mas Uya menghipnotis mantannya kakak Nathalie mirip ginilah, komentar pemilik akun Youtube Nika Delinga, hahaha bunda bisa aja, nyindir omnya yaitu Uyakuya, DN Bakwidya keren actingnya, komentar pemilik akun Youtube Lamnet Lamnet. Kini tingkah Nathalie Holscher dan Faris utama tersebut sangat menghibur penonton konten Youtubenya. Nathalie Holscher dan Faris utama parodikan mantan pacarnya yang dihipnotis Uyakuya. Nathalie Holscher baru saja dikaitkan dengan mantan pacarnya yang tak bisa move on hingga sekarang, mantan pacarnya itu bernama Uri. Sempat menjalin hubungan pacaran 10 tahun, Uri yang saat itu dihipnotis Uyakuya akui tak bisa move on dari Nathalie Holscher. Padahal saat ini Nathalie Holscher telah menjadi pacar Faris utama. Tayangan konten Uyakuya tersebut sempat menjadi booming setelah dia mengakui perasaannya di depan publik dan pacar barunya bahwa dia masih suka dengan Nathalie. Nathalie mengungkapkan kalau selama ini, Sule lebih sering bertemu dengan adzam secara online. Hal itu menimbulkan kecanggungan kepada anaknya ketika bertemu secara langsung dengan ayah kandungnya. Selama ini kan lebih banyak di video call, jadi ada kecanggungan sendiri di adzamnya, jelas Nathalie. Nathalie sangat berharap kejadian adzam menangis ketika dipeluk oleh ayah kandungnya sendiri. Maka dari itu, Nathalie ingin Sule menemui adzam secara langsung mengajak sang anak bermain. Kedepan pengin jangan di video call aja, dateng aja, ujar Nathalie. Kalau bisa jangan sampai terulang lagi adzam nangis dipeluk sama bapaknya. Itu kan sempat ramai, pungkasnya. Nathalie Holscher dan keluarganya tengah berlibur ke Singapura. Ia mengajak adzam Adrian Syah Sutisna, Oma Gina, dan Nadia Holscher untuk berlibur bersama. Layaknya wanita pada umumnya, Nathalie Holscher juga hobi belanja ketika dirinya tengah berlibur ke Singapura. Namun bukan untuk dirinya melainkan untuk adzam Adrian Syah Sutisna. Ia terlihat tersenyum ketika adiknya, Nadia Holscher menyalahkannya setelah belanja puluhan juta. Kakak, apa aku kan gak belanja, sangkal Nathalie Holscher. Itu buat adzam doang lho, timpal Oma Gina. Ia membelanjakan beberapa keperluan adzam Adrian Syah Sutisna yang kini baru saja berumur satu tahun. Tak main-main, Nathalie Holscher belanjakan pakaian adzam Adrian Syah Sutisna dari brand Dior. Melihat hal tersebut, Oma Gina merasa pusing setelah Nathalie Holscher habiskan uang puluhan juta rupiah hanya untuk membeli keperluan adzam Adrian Syah Sutisna. Pusing udah limit hampir 50-60 juta pusing pala gue, ujar Oma Gina dalam tayangan YouTube Nathalie Holscher. Namun Nathalie Holscher seolah tak mempermasalahkan harga yang telah ia bayar untuk membeli fashion adzam Adrian Syah Sutisna di Singapura. Ia terlihat tersenyum ketika adiknya, Nadia Holscher menyalahkannya setelah belanja puluhan juta. Kakak, apa aku kan gak belanja? Sangkal Nathalie Holscher. Itu buat adzam doang lho, timpal Oma Gina. Kemarin Aka lihat Mas Uya menghipnotis mantannya kakak Nathalie mirip ginilah. Komentar pemilik akun YouTube Nika Delinga. Hahaha bunda bisa aja, nyindir omnya yaitu Uya Kuya. DN Bakwidya keren actingnya. Komentar pemilik akun YouTube Lamnet Lamnet. Kini tingkah Nathalie Holscher dan Faris utama tersebut sangat menghibur penonton konten YouTube-nya. Nathalie Holscher dan Faris utama parodikan mantan pacarnya yang dihipnotis Uya Kuya. Nathalie Holscher baru saja dikaitkan dengan mantan pacarnya yang tak bisa move on hingga sekarang, mantan pacarnya itu bernama Uri. Sempat menjalin hubungan pacaran 10 tahun, Uri yang saat itu dihipnotis Uya Kuya akui tak bisa move on dari Nathalie Holscher. Padahal saat ini Nathalie Holscher telah menjadi pacar Faris utama. Tayangan konten Uya Kuya tersebut sempat menjadi booming setelah dia mengakui perasaannya di depan publik dan pacar barunya bahwa dia masih suka dengan Nathalie. Nathalie mengungkapkan kalau selama ini, Sule lebih sering bertemu dengan adzam secara online. Hal itu menimbulkan kecanggungan kepada anaknya ketika bertemu secara langsung dengan ayah kandungnya. Selama ini kan lebih banyak di video call, jadi ada kecanggungan sendiri di adzamnya, jelas Nathalie. Nathalie sangat berharap kejadian adzam menangis ketika dipeluk oleh ayah kandungnya sendiri. Maka dari itu, Nathalie ingin Sule menemui adzam secara langsung mengajak sang anak bermain. Kedepan pengin jangan di video call aja, dateng aja, ujar Nathalie. Kalau bisa jangan sampai terulang lagi adzam nangis dipeluk sama bapaknya. Kemarin Aka lihat Mas Uya menghipnotis mantannya kakak Nathalie mirip ginilah, komentar pemilik akun Youtube Nika Delinga, hahaha bunda bisa aja, nyindir omnya yaitu Uya Kuya, DN Bak Widya keren actingnya, komentar pemilik akun Youtube Lamnet Lamnet. Kini tingkah Nathalie Holshar dan Faris utama tersebut sangat menghibur penonton konten Youtubenya. Terima kasih telah menonton!